Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Semoga hari ini kita diberikan Kekuatan, kesehatan dan Terima Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menjalani kehidupan Sehingga semua bukan hanya berjalan lancar Tapi juga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ciri aktivitas yang berkah itu Itu muaranya manfaat Lisan bertutur, beraktifitas Bagaimana lisan yang disukai oleh Allah Maka kata-katanya melahirkan manfaat Kata-katanya keluar baik Kaki melangkah bila berkah Itu melangkah ke tempat yang baik Demikian karya-karya pun Anda boleh jadi designer Desainnya disukai Allah enggak? Jangan sampai mendesain sesuatu yang Allah enggak suka Dunianya dapat Tapi bekal akhiratnya tereduksi di dalamnya Demikian pekerjaan yang Anda lakukan Kalau bisa Konsepnya kan sangat ideal Quran Surah kedua ayat 201 Jadi mengejar akhirat itu Konsepnya bukan meninggalkan dunia Justru mengkreasikan dunia Sehingga dia punya value akhirat Kalau berniaga Silahkan sesukses-suksesnya Sekaya-kayanya Dan konversikan kekayaan itu Untuk mencari bekal yang Allah sukai Wujudnya bisa macam-macam Dengan kedudukan setinggi-tingginya Sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan Yang Allah senangi Dengan ilmu seluas-luasnya Sehingga banyak manfaat yang kita niatkan Sebagai ibadah karena Allah Dengan tenaga sebaik-baiknya Mungkin ada yang di suara Mungkin ada yang di tangan Di kaki Bilal kan cari surganya dengan suaranya Dengan adhan Bukan dengan harta Bilal ditawarnya jadi hakim agung Sepeninggal nabi Setaraf ketua MA Itu ditolak oleh beliau dengan halus Karena beliau passionnya memang menggunakan suara Bukan menggunakan yang lainnya Baik Saya minta maaf dalam dua hal Yang pertama Saya agak pilok hari ini Dan memang beberapa kegiatan kemarin agak padat Yang kedua kita akan agak sedikit cepat Karena kami ada agenda safar hari ini Karena itu kita agak berbeda Mungkin agak lebih cepat Dan supaya waktunya lebih efektif Seperti yang pernah kita sepakati bersama Di bulan yang lalu Bahwa kajian kita Akan terfokus pada pembahasan Seputar sholat Saya sudah buatkan kurikulumnya Untuk sepanjang kajian ke depan Saya tidak tahu apa yang mau dibahas Materinya Sampai dengan waktunya Mungkin nanti saya akan Koordinasi dengan Mas Dimas Atau dari Musawarah Kirimkan email Saya nanti kirimkan Baik dari Materi pokoknya Schedulnya Apa yang mau dibahas Di pekan keberapa Sampai dengan mungkin Dasar powerpointnya Ada saya buatkan Beberapa jadi powerpoint Baik Teman-teman sekalian Kenapa Bahasan sholat menjadi penting Di dulu Dan menjadi bagian Yang paling mendapatkan Perhatian tinggi Dalam Islam Baik di Al-Quran Ataupun di hadis-hadis Nabi SAW Semua Nabi Itu menerima wahyunya di bumi Rata-rata semua di bumi Musa yang viral Di bukit Tursina Kemudian Isa AS Di dekat pohon tin Zaitun Wilayah Palestina Demikian Nabi Daud Dan seterusnya Tapi untuk mendapatkan Satu ibadah Berupa sholat Khusus bagi Nabi Muhammad SAW Tempatnya spesial Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nerimanya langsung Di dekat surga Di sidratil muntaha Itu kan oleh-oleh Yang Islam Meraji itu kan Mendapatkan sholat Kalau Anda mau Lacak referensinya Bisa ditemukan Di hadis muslim Tentang peristiwa ini Yang akhirnya Mendapatkan sholat Subtopik yang nomor satu Kitab pertama Kitabul Iman Nomor satu Subtopiknya Nomor 74 Babul Isra Di Rasulullah SAW Pembahasan tentang Isra'nya Nabi SAW Sampai Dilanghit Dan mendapatkan Keutamaan sholat Hadisnya Nomor 162 Riwayatnya Imam Muslim Imam Muslim Menerima dari Syaiban bin Zerukh Syaiban bin Zerukh Menerima dari Hamad bin Salamah Hamad bin Salamah Menerima dari Thabit Al-Bundani Thabit Al-Bundani Menerima dari Anas bin Malik Beliau menerima dari Nabi SAW Langkah Rinci peristiwa Singkatnya Mendapatkan Sholat Dan sholat Menjadi Pokok penentu Amalan lain Jadi kalau Benar sholatnya Benar hajinya Benar sholatnya Benar zakatnya Benar sholatnya Benar interaksi Dengan Qurannya Dan benar sholatnya Itu pasti Baik kisabnya Maka turun Hadis spesifik Yang banyak dihafal Dari alih hadis Jadi pegangan hidup Sampai akhirat Amal pertama Yang akan dihisap Di hari kiamat Adalah sholatnya Kalau baik Baik Semua amalnya Indikasinya Dari sholat Kalau sholat Yang tidak bagus Pasti ada pengaruh Keamalan lain Dan itu sangat menentukan Baik Kenapa sholat Ada apa Di balik sholat Dan bagaimana Cara sholat yang benar Yang melahirkan Perubahan Pada kehidupan Itu yang Coba kita turunkan Sampai-sampai Sampai di bulan ramadhan pun Ibadah pokoknya sholat Ibadah pokoknya sholat Sampai nabi mengatakan Spesial untuk ramadhan Orang yang sholatnya benar Khusus di ramadhan Di malam harinya Yang kita kenal dengan Tarawih Kalau benar sholatnya Dan ada getaran pada jiwanya Lalu dia berdoa Spesifik Maka yang pertama Allah berikan Mengampuni semua dosa Yang pernah dia kerjakan Selama hidupnya Itu gak main-main Artinya merubah Dia menjadi lebih baik Itu salah Karena itu kenapa Ada tambahan di ramadhan Spesifik untuk meningkatkan Sholat Tarawih Berarti ada sesuatu Yang sangat penting Yuk kita mulai Pertama Kita akan bahas Dari segi nama Dan Kedua Kita akan bahas Dari segi fungsi Atau hikmah Atau manfaat Baru kemudian Yang ketiga Kita masuk kepada Persoalan teknis Penunaiannya Baik Bacaan Cara Makna Kita belajar Dari mulai Menunaikan Bacaannya apa Maksud dari itu apa Ya Baik Kita mulai cepat Sholat Apa itu sholat Doa Apalagi Kenapa doa disebut sholat Kenapa gak disebut doa aja Apa itu sholat Doa Apa itu sholat Oke Yuk kita urutkan Dari segi katanya dulu As-sholat Kurang lebih begini Nanti ada versinya Ada yang pakai waw Itu ujungnya Nanti kembali ke alif Jadi ya Teman-teman Sholat itu Seakar Dengan kata Silah Silatun Seakar Verbnya Kata kerjanya Dengan kata Wassola Musul Silah Dalam bahasa Aram Artinya Sesuatu Yang berhubung Kuat Sehingga dengan Arat dan kuatnya ini Sulit dilepaskan Pernah dengar Silaturahmi Ya kan Kenapa disebut dengan Silaturahmi Karena ada hubungan Perhatian Kasih yang dalam Sehingga Dimanapun Dia masih tersambung Untuk memperhatikan Jadi Silaturahmi Itu bukan Begini Bukan Anda Kumpul Menyapa Di teman yang Hadir Itu bukan Silaturahmi Anda menyapa Orangnya ada Wajar Orangnya masih ada Tapi ketika Anda Pulang Anda mendoakan Dan support Pada kebaikan Itulah silah Namanya Nah Hubungan yang Melatih kita Supaya terus Terhubung dengan Allah Sehingga Tak terpisahkan Pengawasan Allah Kepada kita Perlindungan Allah kepada kita Pemberian Allah Kepada kita Di setiap Waktu dan tempat Dimanapun Itu dinamakan Dengan sholat Namanya Karena itu Jadi Keberhasilan Orang yang sholat Yang pertama Kali dapatkan Adanya Konektivitas Dengan Allah Sampai Dia koneksinya Ke Allah Karena itu Disebut Wusul Kenapa Secara fikih Dinamakan dengan Doa Karena saat berdoa Kan terkoneksi Dengan Allah Ya kan Nah Doa yang Terkoneksi Secara formal Kepada Allah Itu disebut Dengan sholat Quran Surah keempat Dalilnya An-Nisa Ayat 103 Quran Surah keempat Ayat 103 Paling kanan Agak sedikit Keatas Surah keempat Maka jika anda Telah tuntas Mengerjakan sholat Maka cirinya Dia akan cepat Terkoneksi Kepada Allah Itu Pengertian Hikmahnya Kalau Pengertian Fikihnya Habis sholat Cepat Zikir Zikir itu Artinya Terkoneksi Nyambung Kenapa Setelah sholat Ada zikir lagi Yang menyambungkan Karena ada orang Yang sejak saat sholat Belum nyambung Dengan Allah Itulah sebabnya Nanti kita akan belajar Masih merasakan Enggak Pernah enggak Begini Sebelum sholat Mau fokus nih Tapi begitu takbir Allahuakbar Yang akbar Dilisan Allah Tapi yang akbar Difikiran Project Ya Status belum di update Nyimpan Sendal dimana Jemulan belum diangkat Ya kan Ya pernah enggak Suasana itu hadir Nah kan Nanti kita akan belajar Nah Kalau Akumulasi Semua Ingatan itu Mengganggu Kusuh kita Sehingga kadar Kusuhnya kecil Dan belum terkoneksi Dengan Allah Setelah sholat Maka Coba zikir Sampai nyambung Idealnya Ketika sholat selesai Itu punya konektivitas Dengan Allah Nyambung Ingat Allah Tiaman Baru dia berdiri Jalan sudah ingat Allah Makanya Kalau ada orang Keluar dari masjid Dan dia nyambung Dengan Allah Itu mustahil Tertukar sendal Oke Karena saat dia pakai Dia merasa diawasi Allah Eh Ya Allah Salah Bukan punya saya Yang sayang itu Rupanya dia pakai Padahal dia ke masjid Tidak pakai sendal Ini memang ada yang salah Dengan sholatnya Oke Balik ke sini Maka Kalau dia berjalan Jalannya baik Kalau dia duduk Bekerjanya baik Gak mungkin maksiat Gak mungkin menyentuh Yang salah Karena saat dia menyentuh Dia merasa Dilihat Allah Itu yang disebut dengan Ihsan namanya Di orang yang punya Koneksi dengan Allah Yang kuat Itu akan mudah Menjalani kehidupan Anda punya koneksi Dengan teman-teman Yang punya kedudukan tertentu Aksesnya mudah kan Anda punya koneksi Dengan Allah Apa yang sulit Bagi Allah Masalah dikecilin Bukan gak dapat masalah Masalahnya sama Bagi orang lain besar Bagi sifulan kok ringan Karena sebelum mendapatinya Akses dia ke Allah Tinggi Allah ringankan Untuk diterima di hatinya Dilapangkan hatinya Sebelum menerima persoalannya Jadi ketika menerima persoalan Dia tinggal senyum aja Silsi Macet Yang lain gelisah Alhamdulillah macet Bisa hapalan dulu Bisa baca dulu Bisa mengerjakan yang lain dulu Ini semua Dibaca dengan nyaman Karena kolektifitas yang tinggi Dengan Tuhan Jadi ternyata Ketika diminta Menunaikan ibadah sholat Ada hal yang sangat besar Yang Allah ingin berikan Kepada kita semua Saya ingin tanya teman-teman Berapa waktu yang Allah Minta akan kepada kita Untuk menunaikan sholat Berapa? Eh tiap hari kita kerjakan Lima kan? Lima kan? Nomor koneksi dengan Allah Masih ingat nomornya? Dua empat Empat Tiga empat Klik Naik Dua subuh Empat buhur Empat asar Tiga maghrib Empat isya kan? Eh? Saya bikin status Ya kan? Lima waktu kan? Lima waktu kan? Kenapa lima waktu? Salah satunya Karena Di dalam Quran Diisyaratkan Orang yang benar sholatnya Sesuai dengan Yang diajarkan Nabi Sesuai diisyaratkan Quran Akan mendapatkan Lima kemuliaan Dalam hidupnya Yang tidak didapatkan Oleh orang yang tidak sholatnya Lima ini Itu yang coba kita akan keluarkan Itulah sebabnya Kenapa sholat sangat ditekankan Kenapa sholat diwajibkan Karena Allah mewajibkan Kita mendapatkan semua Kebahagiaan dan kesuksesan Yang kita ingin raih Dalam kehidupan Lima ini Yuk kita mulai Satu Izinkan saya memulai Dari sini Supaya kita punya motivasi Untuk menuliskan sholat Jadi kalau gak tahu Yang lima ini Cara pandangnya Kepada sholat Jadi beban Baru aja Sudur Dasar lagi Baru maghrib Daisha lagi Nah ayo Isya Tadi kan udah Memagrib Kan Pernah merasakan itu Karena cara pandangnya Menilai sholat Sebagai beban Padahal ketika Allah Wajibkan Itu cara mewajibkannya Bukan sebagai beban Sebagai motivasi Yang mengantarkan Pada keindahan Satu Kita cepat Quran Surah Ke 20 Di ayat yang ke 14 Tafsirnya Quran Surah 13 Ayat 28 Satu paket Kita pakai Quran Al-Hadis aja ya Biar gak bisa Dedebat Oke Sekarang surah Ke 20 Ayat 13 Innani Anallahu La ilaha Illa Ana Fa'abudini Wa aqimis Salatal Dikri Sayalah Allah Kata Allah La ilaha Illa Ana Gak ada Tuhan Yang layak Dipertuhankan Kecuali saya Ini Kalau kita Belajar Ngaji tentang Tauhin Belajar Mengaji tentang Dasar Keyakinan Akhidah Ini ayat Yang paling real Yang paling mudah Dipahami Yang paling kuat Pengakuannya Saya coba Ngumpulkan koleksi Berapa Kitab-kitab Yang disucikan Saya kumpulkan Gak ada Satupun Kecuali di Quran Yang tegas Mengatakan Tuhan Yang langsung Mengatakan Tidak Melwakili Perwakilan Sayalah Allah Satu-satunya Yang dipertuhankan Sembah Saya Coba di Quran Kita simpan Ini dalam Bab Tauhin Sekarang kita Teruskan Bagaimana Cara menyembahmu Ya Allah Tunaikan Salat Sebagai Pembuktian Penyembahan Kepada Aku Untuk Mengoneksikan Dinimu Dengan Satu Salat Adalah Pembuktian Sebagai Hamba Pembuktian Pembuktian Iman Pelan-pelan Yang pertama Teman-teman sekalian Ketika Allah menerangkan Fungsi salat yang pertama Untuk membangun Konektivitas yang kuat Dengan Allah Itu ternyata Dasarnya bukan materi Bukan kedudukan Tapi penghambaan Supaya Engkau membuktikan Diri Engkau itu Hamba aku Sembah aku Lewat sangat Jadi kalau ada orang Yang mengatakan Tuhanmu siapa Allah Tapi dia gak mau Salat Itu kata Nabi Belum sempurna Kebertuhanannya Kepada Allah Perbedaan Orang yang mengaku Beriman Dengan yang belum Beriman Dilihat dari Salatnya Jadi kalau dia Sudah menulaikan Salat Itu Pembuktian Keimanannya Kepada Allah Kebertuhanannya Jadi kalau ada orang Yang mengaku Muslim Dia belum Menulaikan Salat Maka dipertanyakan Keimanannya Karena itulah Kemudian Kata salat Disebut juga Di Al-Quran Dengan kata Iman Buka Quran Surah kedua Ayat 143 Lihat di pertengahan Wama Kanallahu Liudhi'a Imanakum Jika ada Hamba Siapapun Menulaikan Salat Aku gak akan Men sia-siakan Salat yang dilakukan Dengan imannya itu Maksudnya apa Akan dibalas Diberikan perhatian Sesuai dengan Kadar salatnya Disebut dengan iman Dan yang paling dahsyat Ketika seseorang Salat Menghamba Kan gerakannya Ruku Sujud Menghamba kan Maka naik Statusnya Dari sekedar manusia Biasa Menjadi Abdun Tuan-tuan Dia rahasia besarnya Perintahnya Fa'budni Yang kita baca Iyaka Na'budu Asal katanya Dari kata Abada Orangnya Abdun Jamannya Ibad Dan tidak pernah Disebutkan dalam Quran Kata Abdun Kecuali untuk Mengangkat Derajat Hamba Di hadapan Allah Contoh Nabi Muhammad Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Dipanggilnya Dengan nama apa Quran Surah 17 Ayat 1 Subhanallah Asrah Bi'abdihi Tidak disebut Nabi Tidak disebut Rasul Tapi Abdun Nabi Sulaiman Ketika diberikan Kekuasaan besar Punya kedudukan Yang hebat Sampai menundukkan Awan Ya Sebelum Songgoku Songgohan Punya Awan Kinton Nabi Sulaiman Sudah punya duluan Susuka Yata Nabi Tahun 96 Kan Dikin komiknya Saya enggak Terlalu Baca itu Atau Tonton Tapi saya tahu Itu Awan ditundukkan Angin Bula balik Ketika mendapatkan Kedudukan itu Sifat yang disebutkan Abdun Bukan Nabi Bukan Rasul Orang Surah 38 Ayat 30 Oke Nabi Zakaria Alhamdulillah Ketika akan Diangkat statusnya Dari suami Menjadi ayah Dan sudah berharap Tinggi Dikabulkan Naik status Diberikan Anugerah Disebutnya dengan Abdun Quran Surah 19 Di ayat yang kedua Nabi Nuh Nabi Nuh Diangkat status Memimpin kelompok Generasi manusia Setelah Nabi Adam Naik ke kapal Jadi pemimpin besar Begitu diangkat Yang disebut statusnya Abdun Quran Surah 17 Ayat 3 Inna hu kana Abdan syakwara Kenapa disebutkan Abdun Abdun itu Sifat penghambaan Semakin tinggi Ibadahnya Semakin tinggi Pendekatannya ke Allah Semakin diangkat Jadi dengan Allah itu Karena Allah Khaliq Kita makhluk Laisa kamif Nisyeh Nggak sama sifatnya Jadi kalau Allah itu Jangan terlalu ngangkat Kalau tinggi Gerendahkan Kalau rendah Ditinggikan Karena itu Kenapa saat sholat Kita merendah Supaya ditinggikan Itu poinnya Jelas ya Itulah sebabnya Kenapa Nabi Dijamin surga Turun surah Al-Kawthar itu Satu-satunya Nabi Yang sebelum wafat Turun surganya Rasulullah Dengan turunnya surah Al-Kawthar Kenapa? Salah satunya Karena ibadahnya Coba lihat Kesaksian Sayyidah Aisyah itu Di Al-Bukhari Nomor hadis 1117 Kedatangan Tabi'in namanya Abu Salamah bin Abdul Rahman Tanya bagaimana sholat malamnya Nabi Kata Sayyidah Aisyah Jangan ditanya panjang dan husunya Panjang dan bagusnya Beliau memang sholatnya 4 rokaat di awal Tapi jangan tanya panjang dan bagusnya Beberapa sahabat dulu pernah pengen tahu Penasaran Diikuti sholat di belakang Nabi Ternyata rokaat pertamanya Dikira Al-Baqarah 100 ayat Akan ruku Ternyata disambungkan ke 286 ayat Sampai selesai Dikira setelah selesai akan ruku Ternyata Alif Lamim lagi Ali Emran sampai selesai 200 ayat Dikira ternyata setelah Akan ruku Nyambung An-Nisa 176 ayat Baru kemudian ruku Setelah 5 jus 4 halaman Ruku Besoknya Orang-orang ini gak ikutan lagi Sudah Lain memang levelnya Salam Tersentuh kaki Sabi itu dengan tangan Sayyidah Aisyah Ini menunjukkan sederhana kehidupannya Bayangkan kan Suami sholat Isti tidur Nyentuh bagian kaki Kira-kira tidurnya Alasnya dimana tuh Nabi besar loh Ahli surga Hebat Pemimpin besar Kehidupan demikian Tapi kalau sedang beramal Kaya Sodakoh Kaya Solat kaya Kakinya bengkak Kata Sayyidah Aisyah Kenapa begini ya Rasulullah Alam takun malbuna Alam takun ma'asuma Engkau kan dijamin surga Surahnya sederhana Engkau dijaga dari kesalahan ma'asum Jawabannya ringan sekali Afala akunu abdun syakura abdun Apa gak boleh Aku menjadi hamba yang bersyukur Ternyata syukur itu Kalau dulu Para nabi itu Pakai ibadah Jadi kalau dapat nikmat nih Teman-teman Ini rahasia hari ini ya Di antara kita saja ya Sekarang saya gak bagi Di yang lain nih Cuma disini nih Para nabi itu Kalau mereka dapat nikmat Apapun Itu yang dilakukan syukur Dan syukurnya lewat ibadah Contoh Biasa kan suka Hadir ulang tahun ya Masuk ulang tahun Sekian-kesekian Nabi tiba-tiba hari Senin Puasa Ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah kenapa puasa Kata nabi Ini hari lahirku Jadi Mensyukuri nikmat Kelahiran Dari waktu yang telah berjalan Itu pakai ibadah Begitu dapat Anugerah surga Turun al-kausar Malah diminta ibadah oleh Allah Setelah itu apa Tingkatkan sholat Tambahkan amal lewat harta Jadi jaminan surga itu Bukan menghentikan amal soleh Anda sukses dengan pekerjaan Bukan berarti menjadikan hubungannya Terputus dengan Allah Yang paling aneh kan Allah udah ngasih rizki banyak Kok dipakai maksiat hasilnya Allah kasih anda Anda minta Allah kasih Tapi begitu dikasih Kenapa dipakai untuk mabuk Kenapa dipakai untuk mahasiat Kenapa dipakai untuk membeli Sesuatu yang Allah gak sukai Karena ada perjuangan Mendapatkan itu Makanya dibalik caranya Ketika anda menghamba Mendunduk Allah mengangkat Tapi kalau anda mengangkat Allah turunkan serendah-rendahnya Jadi rumus pertama Jadi ternyata ketika kita diminta Menghamba dalam sholat Itu adalah jembatan pertama Bagi Allah untuk mengangkat kita Dengan rajat tertinggi Tentu Oke satu Jadi kalau ke anak-anak begini Kalau tanya Mah kenapa sih harus sholat Supaya kamu jadi hebat Gitu Kok bisa Diak umar Sebelum sholat Orang biasa Kerjanya begini Cuman jalan-jalan Mabuk dan sebagainya Tapi setelah sholat Dia jadi pemimpin yang sangat hebat Dia hafal sekian bahasa Dia dirikan sekolah-sekolah Pemikirannya hebat Tangguh orangnya Dimana-mana dikabumi Itu Kalau ada Karyawan Anda bertanya Kenapa Pak Harus sholat Supaya kita makin sukses Proyeknya Makin banyak Omsetnya Coba lihat Abdurrahman bin Auf Bukankah sebelum dia sholat Dia kaya tapi biasa Malah hilang kekayaannya Tapi setelah dia sholat Dan dia praktekan Makla-makla dalam sholat Mendingkat level kekayaannya Sampai yang ketiga tertinggi Dari kaya Kaya banget Kebangetan kayaannya Apakah terbuat dari emas kan Abdurrahman bin Auf Itu setelah sholat Jadi itu viral sekali kisahnya Ya Jadi ini bagian pertama Jadi ketika ada panggilan Hayya ala sholat Atau sejak Allahuakbar Allahuakbar Rasakan panggilan itu Ingin mengangkat Derajat kita Tapi kalau panggilan sholat Itu dipahami sebagai Hanya tuntutan ibadah Nanti jadi beban Allahuakbar Allahuakbar Singantuk ya Allah Tapi ketika Anda Sudah merencanakan Kan malamnya kita bikin kurikulum Kan kegiatan kita tuh nyembung Malamnya istighfar Menyiapkan kurikulum Untuk besok Istighfar itu Mengoreksi Yang belum bagus Apa hari sebelumnya Katanya pengen ke surga Surganya firdaus Tapi sholatnya masih Bolong-bolong Baca Quran Belum maksimal Sudakoh belum ada Kita koreksi Besok direncanakan Saya pengen sholat Di tempat ini Besoknya Saya akan Misalnya Mengerjakan ini Capaiannya ini Bikin kurikulum A sampai Z Begitu kita bangun tidur Dipanggil Allahuakbar Allahuakbar Yang kita siapkan Itu tadi Rencana Di bawah menghadap Allah Minta kemudahan Minta perlindungan Minta pengangkatan Makanya kenapa Sholatnya disebut Subuh Dari kata Asbah Sesuatu yang sudah Siap dengan rencana Di orang Islam itu Bangun dan tidur Dia sudah punya rencana Yang mau disiapkan Kedepan apa Jadi gak ada ceritanya Kedepan bingung Jam 7 mau kerjakan Apa Sembilan ada di mana Rencana itu Dibawa menghadap Allah Dalam sholat Kita mintakan kemudahan Itulah pengantar Pengangkat berajat Jadi ketika Adhan berbunyi Kalimatnya Allahuakbar Allahuakbar Ini peluang saya Jelas Halo Jelas Alhamdulillah Dua Masih disini Dua Wa aqini sholatul dhikri Tunaikan sholat Untuk mengingatku Apa manfaat zikir Apa manfaat zikir Kembali ke Quran Salah 13 ayat 28 Ala Bidhikrillahi Tatmaindul Kudub Yakin ala itu Harful ikhbar Wurup yang berfungsi Menginformasikan Dan menegaskan Kata Allah Yakinkan pada jiwamu Semakin banyak Engkau berfikir Dampaknya semakin tenang Hatimu Jadi kalau sedang gelisah Bikir Bukan update status Enggak ya Karena mengupdate status Mencurahkan pada media sosial Tidak menghilangkan kegelisahan Dan tidak menyelesaikan masalah Bintaro macet ya Apa dengan dibuat Macet selesai Tidak Nggak nyangka ya Dia seperti itu Nyangka Ketika ada orang mengatakan Nggak nyangka Sedang nyangka dia tuh Dan tidak selesai masalahnya Apa kata Quran Jika anda sedang gelisah Optimalkan zikir Apa itu zikir Semua jenis Kegiatan Yang menyambungkan kita Dengan Allah Misal Doa Doa itu di Quran Disebut zikir Quran surah 7 Ayat 205 Kalau anda sedang gelisah Banyak persoalan Alih-alih mengeluh Angkat tanganmu Binta kepada aku Bukankah saat berdoa Menjadi semakin tenang Solusi belum datang Tapi hati lebih tenang kan Dan jiwa yang tenang Itu melahirkan Pemikiran yang gemilang Hasil yang cemerlang Jadi begitu kita lebih tenang Lebih mudah menanti solusi Anak belum pulang Doa Besok ada ujian Doa Ada proyek mau dilakukan Kita gelisah Doa Itu sitra Quran Quran itu disebut zikir Quran surah ke 15 Ayat 9 Kalau sedang gelisah Masalahnya kompleks Ambil wudu Ambil musab Buka Itu baru pegang musab Baru buka Dampaknya ke hati itu kuat Begitu anda baca Dengan suasana yang penang Nyaman ke jiwa Yang paling dahsyat Kadang-kadang Dibuka Musabnya acak Keluar Ayatnya sesuai Dengan masalah kita Itu Itu Quran Ya Apa lagi Kalima payyibah Subhanallah Alhamdulillah Allahuakbar Masya Allah Astagfirullah Itu zikir Quran surah 4 Ayat 103 Faizha qabaitu musalata Fadzkurullaha Makanya ketika anda Mendapatkan ni'mat Alhamdulillah Hati lebih tenang Tidak menggunakan ni'mat Dengan hal-hal yang tidak positif Ada sesuatu Astagfirullah Ada keluhan Ya Allah Lebih tenang Akumulasi semua Bentuk zikir itu Ada dalam salat Di salat Ada subhanallah Ada Ya Di salat ada Alhamdulillah Ada Di salat ada Allahuakbar Dibuka dengan takbir Di salat ada Quran Ada Al-Fatihah Quran Kita surat baca Quran Apa lagi Apakah di salat kita Kemudian membaca kalimat payyibah Baca Berdoa Ya isinya semua doa Maka Ketika semua jenis zikir Dikumpulkan Itu berubah menjadi salat Dan kalau Satu zikir saja Membuat tenang Apalagi salat Makanya salat itu Jangankan ibadahnya Tempatnya saja Bikin tenang Coba teman-teman Anda ada masalah nih Di kantor Mampir ke masjid Itu buka pintu masjid Baru masuk Sudah tenang Enak Makanya saya sering katakan Sering share Dengan beberapa kawan Anda kalau sedang kerja Coba pulangnya Jangan langsung ke rumah Mampir ke masjid dulu Yang terdekat Dengan rumah Yang terdekat Mampir ke masjid Salat dua raka Disitu sampaikan Ya Allah Aku telah berikhtiar Seperti apa Yang telah kau perintahkan Dan aku bertawah Kau akan rezeki Yang telah kau tetapkan Itu begitu Anda selesai Berdoa pulang Yang dibawa ke rumah Aura masjid Bukan aura kantor Dan istri anak-anak Di rumah Mendaatkan ketenangan Yang sempurna Jadi nerima Antum itu terima Dalam keadaan Yang penuh Dengan ketenangan Jadi ketika Menyambut anak Ayah Bapak Bapak Buya Antum itu Udah enak Nerimanya Coba kalau gak percaya Rasakan itu Kemes itu beda Dibanding rumah sendiri Rumah Allah Lebih tenang kan Itu baru tempatnya Dan puncaknya Ka'bah Yang menjadi Qiblat Kita ada di Quran Surah kedua Ayat 125 Dan pelajari Pahami rendungi Ketika aku tetapkan Dengan keagunganku Ka'bah Pusat ibadah Yang menenangkan Sebanyak apapun Anda punya kesulitan Depan Ka'bah itu Ngalir air mata Tenang aja Pancarannya masjid Ya Masya Allah Nah amalannya Salat Jadi ambil Suasana itu Bawa ke dalam diri kita Untuk menghasilkan Apa yang kita harapkan Yang kedua Intinya kalau sedang Tidak tenang Belisah Ada persoalan Atau bahkan Bahkan ya Untuk menentukan Satu urusan Kalau anda bingung Merasa ada Saingan yang tidak sehat Merasa ada Orang-orang yang mungkin Mengganggu Lakukan salat Sebelum berangkat Tau imam al-Bukhari ya Beliau menulis Suha'i al-Bukhari kan Itu sebelum menulis Setiap satu hadith Salat dua rokan Kalau tenang Baru dituliskan Tidak tenang Beliau salat kembali Ditulis di masjidul haram Diselesaikan di masjid Nabawi Itulah salat Makanya semua Nabi yang pernah Bertugas di bumi Itu salat Dan kita yang paling Semperna caranya Nabi Yaisa Yesus Salat Quran 119 Ayat 31 Sampai tiga-tiganya Wa'usani bis salat Allah mewasiatkan padaku Untuk salat Nabi Zakaria Salat Quran salat ketiga Ayat 39 Salat Nabi Ismail Kakak Nabi ke-29 Bahkan Meminta keluarganya Disiplin salat Quran salat 19 Maryam Ayat 55 Jadi kalau kita Urutkan Dari awal Sampai ke Nabi Muhammad Atau kita Tarik mundur Dari Nabi Muhammad Ke Nabi Adam Tidak ada Satupun Nabi yang Bertugas di bumi Kecuali mereka Salat Semua tersambung Saya ulang Semua tersambung Oke Tiga Quran surah 29 Ayat 45 Salat Salat Bila dikerjakan Dengan benar Akan merubah Pelakunya Menjadi Lebih baik Secara singkatnya Salat Mendidih kita Menjadi Pribadi yang Baik Nah Sumber Keburukan itu Yang menjadi Lawan dari baik Kita ada dua Jadi kalau ada orang Yang tidak baik Anak yang kurang baik Ayah yang kurang baik Ibu yang kurang baik Itu artinya Ada satu dari dua ini Yang melekat pada dirinya Satu Disebut dengan Faksha Keburukan yang Bersumber dari Syahwat Maaf Kata-kata kotor Jorok Zina LGBT Pornografi Pornoaksi Dan semisalnya Itu Faksha Jadi gak mungkin Orang salat Kata-katanya Jorok Pelakunya Menyimpang Gak mungkin Karena salat Mencegah itu Atau mungkar Maaf Keburukan yang Bersumber dari Nafsu perut dan akal Mencuri Korupsi Mencelah Bergusta Pembunuh Merampok Menyakiti Dan semisalnya Itu mungkar Makanya ketika Seseorang berbuat Itu hatinya Mengingkari Itu disebut mungkar Hatinya mengingkari Maka orang salat Pasti Bila salatnya benar Karena dia tersembung Dengan Allah Faksha dan mungkarnya Tertekan Yang muncul Jiwa baiknya Jiwa takwanya Ketika yang muncul Kebaikannya Yang buruknya Ditekan Maka yang keluar Dari semua Bagian tubuhnya Semuanya perilaku baik Itulah sebabnya Ketika Allah Berfirman tentang Hal ini Disampaikan di Quran Surah 29 Ayat 45 Mengujinya Gampang Kita uji Dengan sejarah Pendekatannya Semua Masyarakat Di era nabi Itu kan sebelum Masuk islam Perilakunya itu Sangat menyimpang Tidak kenal kebaikan Tak kenal kebaikan Itu jahlun namanya Orangnya jahil Kalau disatukan Jadi jahiliyah Tidak kenal kebaikan Ya Maaf yang mencuri Banyak Zina Hatam Ya perilaku menyimpang Banyak Disebutnya jahiliyah Tapi ketika datang Risalah islam Yang diajarkan Pertama Sholat Sholat Merubah mereka Dari jahiliyah Menjadi Khairu Ummah Kalau ada yang Paling jujur Itu Yang paling Termawan Itu Yang paling Baik Itu Yang paling Disiplin Itu Kok bisa Sholat Ditunaikan Bisa merubah Seseorang Lebih baik Ada sesuatu Dalam sholatnya Itu yang nanti Kita akan belajar Itulah sebabnya Kenapa Anak-anak Dari kecil Usia 7 tahun Khususnya Yang diajarkan Sholat Masih Ingat hadisnya Ya Saat anak Berusia 7 tahun Ajarkan sholat 10 tahun Dia masih malas Beli pelajaran Yang membuat Dia mengerti Bukan berarti Harus memukul ya Kalau di Arab Adatnya begitu Itu biasa Dorobah itu Memberi pelajaran Maksudnya Kurangi uang jajannya Berikan pelajaran Yang baik kepada dia Supaya mengerti Kenapa Mesti sholat Kenapa Dari usia 7 tahun Supaya Anak itu Tumbuh jadi baik Itu maksudnya Cuma anak sekarang Advance Gen Z Yang sekarang itu Sebelum sholatnya sempurna TK sudah manasik ya Gak apa-apa sih Cuma Ini maksimal Yang kedua ya Oke Empat Saya cepat Karena waktu kita terbatas Empat Sholat Bila dikabulkan Bila dilakukan Dengan benar Saya ulangi Sholat Bila dilakukan Dengan benar Sesuai isyarat Petunjuk Al-Quran Dan contoh Yang disampaikan Nabi Maka Bisa Mempercepat Perkabulnya Doa Oke Mempercepat Perkabulnya Doa Itulah Kenapa Secara bahasa Sholat disebut Doa Kalau benar Mengoneksikan diri kita Dengan Allah Sang pengabul Doa Koneksinya cepat Sinyalnya kuat Itu gak ada sekat Menggoncang Aras Langsung dikabulkan Dan gak ada jeda Oke Quran langsung Surah ketiga Ayat 38 Sampai 39 Surah tiga Ayat 38 Sampai 39 Kita belajar Dari kisahnya Dari Zakaria A.S Contoh Kecil sekali Secara singkat Sudah berumah tangga Sudah sekian lama Rambut sudah memutih Fisiknya sudah lotih Itu dilukiskan Disorang Maryam Nanti Ayat 1-9 Kita dapati Istri Divoni secara medis Gak mungkin punya keturunan Secara medis loh Sudah menofos Dan maaf Mandul Secara medis Gabung Secara klinis Gak mungkin Tapi ini yang paling hebat Jika manusia Catat ini baik-baik ya Jika manusia Sudah menyimpulkan Gak bisa Itu tanda Langsung Dari Allah Supaya Menengadahkan permohonan Langsung Kepada Allah Tanpa campur tangan makhluk Karena Allah Ingin mengabulkan Apa yang anda minta Secara langsung Bukan lewat Campur tangan makhluk Baca itu Dan pahami Untuk tidak putus ikhtiar Jadi kalau Rahmat Allah itu Jangan dibawa dengan putus asa Jangan pernah putus asa Jangan ada bahasa begini Ya gak mungkin Ya gak bisa Jangan diambil Begitu orang Mengatakan Gak mungkin Itu tanda dari Allah Allah ingin memberikan Langsung Tanpa campur tangan manusia Maka apa yang dilakukan Nabi Zakaria Beliau kemudian Shorat Di mihrabnya Mariam Ini saya sedikit bahas Tentang mihrab Sedikit saja Kur'an shorat 3 dulu Daya 37 Di paling kiri Sebelah bawah Pojok di Musafsandara Secara singkat saja Mihrab itu Satu tempat Yang fungsinya Mempercepat Terkabulnya doa Dan mendatangkan Rizki dari sisi Yang tidak diduga Awas kita bicara Keimanan ya Dan disitu Diperparuhkan Mihrab ini Tidak harus Lebar dan luas Sahamparan sejadah Gak ada masalah Yang penting Kita gunakan Untuk ibadah saja Di luar ibadah Keluar Itulah kenapa Tempat imam Disebut mihrab Kenapa Karena imam Mewakili makmum Untuk memohon Kepada Allah Dalam shorat berdoa Makanya Kualifikasi imam Mesti khusus Bukan imam biasa Baik Kemudian Tidak harus di masjid Di rumah Boleh dibikin Mariam Pernah dibuatkan Mihrab Saat beliau Mengkhususkan Diri ibadah Disitu Apa yang terjadi Ini poinnya Setiap Nabi Zakaria Mengantarkan kebutuhan Mariam Pakaiannya Makanannya Kebutuhannya Itu sudah ada Dan ingat Status Nabi Zakaria Itu Nabi loh Beliau tahu Itu pasti dari Allah Tapi ingin dikonfirmasi Apakah pendidikan Beliau selama ini Sudah meresap pada jiwanya Atau belum Ditanya Mariam dari mana Semua ini Maka beliau jawab Mariam jawab Huwa min indillah Paman Ini semua dari Allah Baik ya Allah memberikan Apapun yang ia Kehendaki Tanpa batas Pada siapa yang diingini Maka ini Dibaca oleh Nabi Zakaria May yasha itu Jadi kalau ada di Quran Diksi May yasha Jangan simpulkan Ini untuk dia saja Maksudnya Jadi seperti dia Maka Allah akan Berikan seperti Allah Berikan kepada dia Maka Nabi Zakaria Kemudian Salat di Mihramnya Mariam itu Minta sesuatu Yang selama ini Kata orang terbatas Apa yang dilakukan Salat Dalam salatnya Minta Perhatikan cara mintanya Satu Menyebut Nama Allah Sesuai kebutuhan Jadi Allah Bentangkan semua nama Terkait semua Kebutuhan kita Anda butuh Rizki Sebutnya Razak Anda butuh Ilmu Sebutnya La'lim Anda butuh Ketahanan mental Diri Sebutnya Sober 99 tersebar Itu rumusnya Di Quran Surah ke-17 Ayat 110 Quran Surah ke-17 Al-Israel Ayat 110 Kalau Anda punya Persoalan Segera curhatkan Kepada Allah Minta Perdoa Sebut Ya Allah Yang standar Atau Ya Rahman Naik sedikit Atau Pilih Nama yang sesuai Kebutuhan kita Jadi Tidak harus Semua disebut Takutnya Tidak butuh Dikasih Ya Allah Ya Sober Tidak ingin punya masalah Turun masalah Nabi Zakaria Divonis Ada keterbatasan Tidak mungkin diberi Maka beliau Meminta dengan Nama Allah Yang memberi Tanpa batas Dalam bahasa Arab Disebut dengan Wahab Pemberi tanpa batas Kalau dialihkan Jadi bentuk Permintaan Fi'lil amri Lid tolab Bukan perintah Halis ini Tapi untuk meminta Maka rubah Kalimat Jadi hab Kalau untuk pribadi Habli Untuk komunal Banyakan Hablana Karena ini Kasusnya pribadi Maka di ayat 38 Beliau meminta Hunalika Di mihrabnya Maryam Da'a Zakaria Rabbah Berdo'alah Nabi Zakaria Kepada Allah Rabbia Perhatikan Ini fiqih doa Yang penting Dipelajari Ya Allah Ini kalau terjemah Bebasnya begini Mereka mengatakan Aku gak mungkin Punya keturunan Maka aku memohon Maka aku memohon Darimu saja Yang tidak Punya batas Dalam pemberian Mereka katakan Aku gak mungkin Aku kemohon Kepadamu Yang tidak punya Batas dalam Pemberian Sungguh Engkau Pasti mendengar Doa aku Kalau kepada Yang maha mendengar Tidak terkabul juga Kepada siapa lagi Aku mesti memohon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!